Halo Sobat JPW, ketemu lagi dengan saya Tito Pada video kali ini, saya akan berbagi resep Starling Coffee dari JPW Indonesia Oke, apa sih resep Starling Coffee dari JPW Indonesia? Jadi teman-teman bisa ke sini nih Jadi Sobat JPW, lihat di sini kita punya banyak bubuk-bubuk seduhan atau apa ya Perasa-rasa-rasa yang ini harganya ekonomis ya, terjangkau ya Termasuk kita ada SKM juga ya Bisa bikin sangir juga nih di sini nih Tuh, bisa bikin sangir juga pakai itu Jadi apa yang saya maksud dengan Starling? Jadi kopi-kopi ini nanti yang akan bisa diseduh dengan mudah Seperti Starling atau yang suka Sobat JPW temukan di pinggir-pinggir jalan Tapi ini pakainya kopinya specialty Pakainya kopi specialty Nah kemarin saya udah beberapa kali coba Kopi dicampur dengan segala macam yang ada di sini Itu enak Jadi saya akan coba buat satu-satu dulu aja Mungkin dari sangirnya dulu nih bisa nih Jadi sangirnya kita pakai Aceh Gayo nih Jadi teman-teman kita ke sana Ambil Aceh Gayonya dulu Jangan 20 gram langsung aja ya kan Karena buat bikin banyak nanti Kita pakai 50 gram mungkin ya 50 gram kopi Kita giling dulu, kita ambil dulu Aceh Gayonya Terus abis itu kita siapin air dan macam-macamnya ya Kita cut dulu Nah ini Aceh Gayonya nih Aceh Gayo specialty bos Aceh Gayo specialty buat kopi Starling Kita kasih 50 gram aja Tunggu nol dulu Nah ini karena masih pagi Si gilingan belum dipakai buat yang lain-lain Pasti masih aman nih Jadi nggak perlu di-flash ya Kemarin udah dibersihin Ya kita masukin 50 gram Aceh Gayo Bilang gigi gilingannya medium grind ya Sama teman-teman di JPW Indonesia ya Jadi kalau teman-teman mau order Aceh Gayonya Buat kopi Starling ini Bilang kopinya medium grind Ketok dikit Nah Nah udah tuh kosongan ya Dapetnya 50 gram juga biasa ya Tadi gue lebihin dikit kayaknya Tuh 52 ya Tadi saya lebihin dikit sengaja Nah ini 50 gram-an ini Kita langsung saring Caranya gimana Nah kayak gini nih Oke Ini saringan Titi lah ya teman-teman Tahunya ya Sama jack biasa aja Kettle atau jack biasa aja Langsung ambil aja air panas Dari Alex Dueto Ya Sebenernya air panas mendidih Boleh Tapi kalau lebih baik Karena ini Aceh Gayonya special tea Lebih baik dikurangin dulu Didiemin dulu 2 menit ya Sambil saya time 2 menit ya Nah saya bikin 1 banding 15 Jadi airnya kurang lebih 750 Jadi kalau kopinya 50 50 dikali 15 aja Oh iya ini buat Buat awal dibasahin dulu ya Buat awal dibasahin dulu Nah dibasahin dulu aja dikit Nih airnya kurang pasti Ditambahin lagi Jadi buat apa dibasahin Biar dipastikan Kalaupun ada debu-debu Atau sisa-sisa Seduhan sebelumnya masih ada Itu udah kebilas ya Nah kita buang airnya ya Jangan kita campur Oke Kita nol-in lagi Bentar saya ambil tisu dikit Nah kalau Kalau teman-teman bikin Starling Biasanya kan kopinya seh setan ya Nah kalau ini Kopinya special tea teman-teman Jadi real kopinya Pakai Aceh Gayo Tuh Ini Aceh Gayo yang tadi Kita sendokin pelan-pelan ke situ Dapetin 50 gram aja tadi Tadi 52 sih kurang lebih ya Satu Dua Tiga Empat Udah berapa tuh Baru 34 Lima Enam Sendoknya sendok kaping Enam setengah itu dikit tuh Udah mau abis sih Emang udah abis Udah ditimbang 50 gram Nah 48 Abis sih kayaknya nih 49,6 Tuh Udah 50,1 Tuh 50,6 abis ya Tuh Ya Abis sama sekali Sampai kosong ya Nah Terus Kita akan bikin Airnya Nah ini udah 2 menit ya teman-teman tuh Lihat ya 2 menit ya Nah udah 2 menit Kita langsung siram aja 750 Jadi 50 x 15 Perlu pake birdness Birdnessan mah Nggak perlu Langsung aja tuang Nah 2 menit Air didiemin tadi Tuang Sebanyak 750 mili Kurang Tambahin lagi dikit Ambil disini aja Jadi Nggak perlu ribet-ribet sama Waktu dan macem-macem juga Tambahin dikit Tapi diiemin dulu juga ya Diemin dulu juga ya Semenit aja Karena tadi belum panas optimal juga dia Jadi pasti naiknya nggak akan tinggi Ini baru 580 Ini 750 cukup sih Sampai 3 menit Saya lanjut lagi dah Nah 700 50 Sip Ya 755 oke lah ya Nah ini Dibiarin selama 4 menit Kalau tadi kita mulai di 3 menit Berarti sampai 7 menit Nah 7 menit Kita akan lanjutkan lagi Buat Campur macem-macemnya Kita Coba Buat Siapin Mau pake apa dulu nih Kebetulan Saya sambil live tiktok Jadi sambil saya cari Tau dari temen-temen tiktok Mau pake apa dulu nih temen-temen di tiktok nih Mau pake apa dulu nih Mau pake apa dulu Langsung dibikin sanger Pake susu kental manis Atau mau pake Ini Biar jadi agak mocha Atau pake yang seger-seger Ada anggur hijau Markisa Sirsak Guava Jambu Sama jeruk peras Mau yang mana nih abangku Ya biar seru nih Sambil nungguin 7 menit nih Mau yang mana abangku Bang Acat Mau apa yang bang Acat Ini sambil live ya temen-temen ya Kalau yang nonton YT-nya kita Kita sambil live tiktok juga tuh Tuh Sambil live tiktok juga Ya Bang Acat Bang Can Mau rasa apa bang Bang Mr. Ed Ya Bang Oja Bang Rev Bang Ranggalaki Bang Indra Bang Arifudin Bang Maksimal Ya semuanya Mau rasa apa Menyalah abangku Bang Ed Mau rasa apa bang Ed Ini langsung saya minggirin dulu Biarkan dia selama 7 menit Saya langsung siapin Sangher aja ya Sangher ya Kalau sangher Langsung kita taruh Disini Gelasnya harus bening Terus kita kasih Susu kental manis Atau SKM Sebanyak Seleranya Saya sih sebenarnya 20 mili ya Kalau standar rasanya Biar nggak terlalu manis ya Kalau yang suka manis Bisa pakai 30 atau 25 lah Paling nggak Cuma saya 20 mili Udah oke Merknya bebas Mau merek apa aja Ini judulnya It's my life ya Ini hidupku Konten tiap hari Teman-teman Berbagi resep tiap hari Biar teman-teman bisa punya Resep banyak ya Jadi bisa buat jualan ya Bisa diduplikasi Dan gampang banget Nggak perlu alat kopi ribet-ribet Butuh saringan doang Oke 20 Sip Hmm Woy Dah Oke Terus ini udah Baru 5 menit sih Baru 5 menit Saya pengennya di 7 menit Jadi 4 menit Mesin kopinya mahal banget Tergantung bang Ada yang nggak terlalu mahal bang Nah ini lihat nih Tuh Hasil saringannya seger banget tuh Ya Ini ketahuan Aceh Gayo banget nih Warnanya aja udah seger tuh Nah ini sebetulnya Saya pengen pindahin Pengen saya pindahin Kemarin saya udah coba hitung Hasilnya ini kurang lebih Cuma 660 Dari 750 Jadi kalau saya bagi 5 Kan tadi per satu sajiannya 10 gram Ini kurang lebih 130 Masuk ke situ Terus kalau mau jadi 150 Gimana Disaring sedikit Tambahin air 20 mili Gitu Ini udah 6 lewat Kita siapin air yang buat Nambahin aja 20 mili nanti Oke Udah 638 Sebenernya Udah sih ya Udah sih ya Oke Kita langsung saring aja deh Disini Kalau mau makin tebel Bisa langsung disaring lagi Pake Saringan yang tadi Ini 650 nih Dikit lagi 655 Oke 5 Sip Iya Mesti dipencet ininya Nah 7 ya Pas ya Oke Kita langsung saring kayak gini nih Bikin 130 130 130 Kayaknya ini cukup tuh Gak apa-apa Itu udah cukup Ambil yang ini aja Ini kan udah habis tuh Ambil yang air biasa tadi Biar gak ngurangin sajian yang tadi Jadi 150 ya abangku Sip Nah Tuh 151,6 ya Nah hasilnya kayak apa Hasilnya kayak apa Hasilnya kayak gini nih abangku Ini Sanger Kalau bahasa anak-anak nongkrong Di Sumatera Sanger tuh artinya saling ngerti Ini Aceh Gayo Single Origin Arabica Roastingnya medium roast Berarti fruity-fruity Herbal-herbal seger Ada aroma-aroma Herbalnya gitu ya Terus Ada karamelnya juga Dicampur sama susu kental manis Meraknya bebas Jadi Sanger kita aduk Terus kita coba ini Pasti enak banget nih Enak banget nih Halo Pak Chandra Selamat pagi Saya ambil sendoknya dulu Nih liat ya Wuhu Sangernya Pagi ini Hari Sabtu Seger banget nih Iya kan Seger banget nih Saya nyobainnya Pake sendok aja dikit ya Karena ini nanti kita buat Cobain rame-rame Sama temen-temen Nah kita pindah dulu Kesini Panasnya udah cocok sih Ini panasnya sekitar Sembilan puluhan paling Sembilan lima kayaknya Karena di gelas Masih lumayan panas Sip Nah kita cobain nih Warnanya sih udah cakep tuh temen-temen Warnanya udah cakep Aromanya juga udah cakep Bismillah Sorry gak ada bangku Saya gak duduk Menurut saya Ini lebih Lebih kaya Daripada kemarin Yang saya coba ya Kenapa saya bilang Lebih kaya Karena Pertama dia naik Naik awalnya tuh Malah Malah jadi kaya Roasted Roasted Cocok Gimana sih Coklat tapi coklat panggang Mungkin karena memang airnya masih agak panas Tadi yang terakhir Tapi ini justru jadi lebih enak Karena ketemu susu kental manis Dia butuh bodi yang lebih ngangkat Nah ini bodi lebih ngangkat nih yang sekarang Gitu Jadi mungkin Kayaknya sih Kalau gue bikin kaya gini Yang ketemu sama Susu kental manis Gak perlu nunggu-nunggu lama-lama banget juga sih Buat si airnya Biarin aja mau Satu menitan kurang Juga langsung hajar aja sebenarnya Menurut saya gitu ya Tapi ini beneran enak Gitu Kalau ditanya nilainya berapa Untuk starling ya Ini masuk ke delapan sih Karena Aceh gayonya masih terasa Masih ketahuan Ini Aceh gayo banget Gitu Jadi buat temen-temen yang mau Resep ini digunakan Di usahanya temen-temen Boleh silahkan Tadi udah ada Detailnya Udah ada angka-angkanya Udah ada ingredients-nya apa aja Kalau mau order di JP Indonesia Bisa langsung order aja Bubuk medium Bilangnya kayak gitu ya Aceh gayo bubuk medium ya Oke thank you Yang udah selesai Sampai di akhir video ini Mudah-mudahan bisa bermanfaat Dan membantu Silahkan di duplikasi Jangan lupa dukung terus Channel YT JP Indonesia Dengan memberikan like Dan subscribe Terima kasih Bye-bye Yang ini yang bye-bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax